Berita pertama, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan calon kepala dan Wakil Kepala Daerah telah mengubah lanskap Pilkada 2024 di banyak daerah. Hal itu disampaikannya dalam acara Geloratox yang bertajuk tema Pilkada Otonomi Daerah dan Percepatan Pembangunan di Era Prabowo Gibran yang ditayangkan secara live pada Rabu 4 September 2024 lalu yang juga dihadiri oleh Pengamat Politik Indonesia Andi Alfian Malarangeng Ex-Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Prof. Dr. Ju Hermansyah Johan dan Sekretari Jenderal Hibmi Dr. Anggawira. Hal ini memastikan otonomi daerah menjadi lebih bermakna serta memperkuat partisipasi rakyat karena semua suara diperhitungkan tidak hanya yang memiliki kursi saja. Saya sudah peringatkan juga bahkan saya menulis surat kepada pemerintah supaya Pilkada Gubernur dipertimbangkan untuk tidak diadakan. Karena posisi Gubernur ini memang saya kalau baca draft dari perubahan undang-undang dahulu termasuk Pak Rudini tidak setuju dengan Pilkada Gubernur diadakan. Sebaiknya Gubernur itu lebih disederhanakan karena pada dasarnya mereka adalah elemen daripada pemerintah pusat yang harusnya memperbaik.